Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, menyatakan bahwa meski tahun ajaran baru dimulai, bukan berarti sekolah dibuka dan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar, KBM, secara tatap muka di sekolah tidak akan serta merta mulai dilakukan begitu tahun ajaran baru dimulai bulan Juli 2020. Tahun ajaran baru biasanya dimulai pada Minggu ketiga Juli dan hari Senin. Kemungkinan besar hampir di semua daerah tanggal 13 Juli mendatang, katanya di Jakarta, Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020. Kadang-kadang ini menjadi rancu. Tahun ajaran baru dikira dimulainya KBM tatap muka. Itu tidak benar. Tahun ajaran baru yang dimaksud adalah...